Bagi seorang pesepak bola, menjadi pilihan utama negara di turnamen besar sekelas Euro merupakan kebanggaan tersendiri yang mungkin tidak bisa terulang di tahun berikutnya. Namun, besarnya atmosfer dan antusiasme penonton di turnamen sekelas Euro seringkali membuat pemain demam panggung dan sulit untuk bermain lepas di atas lapangan. Meski demikian, beberapa pemain berikut justru tampil mengejutkan bahkan mampu mencetak hat-trick di ajang sebesar Piala Eropa. Dan berikut adalah 5 pencetak hat-trick paling dikenal dalam sejarah Piala Eropa. Michael Platini Sebagai pemain andalan timnas Perancis di Euro tahun 1984, Michael Platini mampu mengantarkan Perancis menjadi juara, sekaligus mencatatkan namanya sebagai top score turnamen. Mantan gilandang andalan Juventus tersebut tercatat telah mencetak dua kali hat-trick saat membantu Perancis mencukur Belgia 5-1, serta memborong seluruh gol saat Perancis menang tipis 3-1 atas Yugoslavia. Tak hanya itu, Platini juga termasuk ke dalam jajaran pencetak gol terbanyak dalam sejarah Piala Eropa dengan torehan 9 gol. Marco Van Basten Pada turnamen Piala Eropa edisi 1998, legenda sepak bola Belanda Marco Van Basten menjadi sorotan setelah mengantarkan timnas Belanda menjuarai turnamen terbesar antar negara Eropa tersebut. Selain itu, sumbangan tiga golnya saat Belanda mengalahkan Inggris di penyisihan grup menjadikannya pencetak gol terbanyak turnamen. Tak hanya itu, dua gol tambahan juga dicetak Van Basten saat menyinggirkan Jerman Barat di semifinal, serta gol fenomenalnya kegawang Uni Soviet di partai final Euro 1988. Sergio Concesao Tergabung di skuad timnas Portugal bersama dengan Luis Vigo, Rue Costa, dan Luno Gomez, Sergio Concesao menjadi salah satu pilar penting yang menyisir posisi sayap skuad Portugal. Mantan pemain Lazio, Parma, dan Inter Milan itu bahkan pernah memborong tiga gol saat membawa Portugal menang 3-0 atas tim kuad Jerman di babak fase grup. Dengan hasil itu, Portugal juga berhasil melaju ke babak selanjutnya sebagai juara grup, sedangkan Jerman harus puas sebagai juru kunci. Patrick Klyvert Masih di Piala Eropa edisi tahun 2000, pemain timnas Belanda Patrick Klyvert juga tak mau kalah dengan mencatatkan hat-trick kegawang lawannya. Penyerang Belanda yang pernah bermain untuk AC Milan dan Barcelona itu, mencatatkan hat-trick saat membantu The Orange mencukur Yugoslavia dengan skor 6-1 di perempat final. Klyvert juga berhasil keluar sebagai top skor bersama dengan Savo Milosevic dari Yugoslavia. Namun sayangnya, ia tak mampu membawa Belanda juara setelah terhenti di semifinal. David Villa Kejayaan Spanyol di edisi Euro 2008 berbuah gelar juara setelah gol tunggal Fernando Torres sukses menundukan Jerman di partai final. Namun, pilar penting dalam perjalanan tim Matador di Euro 2008 sesungguhnya adalah David Villa. Mantan pemain Barcelona dan Atletico Madrid itu tampil sebagai pencetak gol terbanyak dalam turnamen dengan 4 gol. Villa juga berhasil mencetak hat-trick saat membawa Spanyol mempermalukan Rusia 4-1 di pertandingan pertama babak fase grup. Terima kasih telah menonton!